Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Rusda Mawang anak kampung dari Pulau Kalimantan pada sempatan kali ini video yang ingin kami bagikan mengenai informasi awal terkait dengan pembayaran common expenses melalui PPP FATPUM Pembayaran Pemerintah untuk pembayaran tagihan LN atau Telkom di Satuan Kerja di Sakti tahun 2024 oke, kawan-kawan atau bapak ibu disini ada catatan yang ingin kami sampaikan sedikit mengenai masalah ini yang pertama dan lebih dahulu apa itu Platform Pembayaran Pemerintah atau PPP untuk singkatannya disini pengertiannya adalah interkoneksi sistem antara kur, sistem, sakti, span, dan gaji WIB dengan sistem pendukung, sistem mitra, dan sistem monitoring dalam rangka pelaksanaan pembayaran pemerintah untuk panduan, petunjuk manualnya bisa kawan-kawan download seperti biasa di bawah deskripsi video ini kami sediakan linknya melalui media fair ini panduan manual secara utuh terkait dengan implementasi Platform Pembayaran Pemerintah tahun 2024 edisi transaksi Common Expenses silakan dibaca dan dipahami dan diperdomani tentunya oke, kita lanjut saja ke bagian catatan kami disini catatannya merupakan langkah singkat untuk melakukan transaksi PPP pembayaran tagihan PLN atau Telkom pertama, tentunya kita mengikuti panduan dan petunjuk arahan serta sosialisasi dari KPN setempat yang ahlinya mengenai pendampingan transaksi implementasi PPP Satken ini yang kedua, biasanya KPN memberikan isian formulir untuk melakukan inventarisasi mengenai nomor ID pelanggan disatuan kerja masing-masing silakan nanti dilihat informasi dan KPN apakah sudah ada perintah melakukan isian formulir terkait masalah ini yang ketiga, untuk melakukan perekaman nomor ID pelanggan disakti baik dari PLN ataupun Telkom caranya silakan login ke Sakti tentunya dengan user atau operator pembayaran menu-nya menu pembayaran referensi-referensi data pelanggan coba kita langsung perhatikan ke Sakti-nya kita buka Sakti dengan user operator pembayaran menu-nya pembayaran referensi-referensi data pelanggan kita klik rekam jenis layanan disini yang tersedia untuk sementara cuma ada Telkom dan PLN kita pilih saja sesuai yang ada kami contohkan misal Telkom nomor telepon atau nomor meter disini atau ID silakan nanti ditanyakan dengan KPN setempat apakah nomornya itu sama dengan nomor ID pelanggan atau nomor telepon atau nomor meter saat kita melakukan pembayaran secara manual seperti biasa sebelum non-koneksi di Sakti oke itu catatannya disini kami contohkan kami masukkan nomor telepon seperti biasa nomor telepon satuan kerja kami kita klik bagian cari di sini hasilnya ditemukan namun pada kolom ID pelanggan masih kosong atau tidak termisi jadi apakah ini belum waktunya atau siklusnya dibuka biasanya kawan-kawan atau bapak ibu jika tidak salah nomor ID pelanggannya disini akan termisi otomatis jadi ini apakah tadi karena siklusnya belum dibuka atau belum saatnya namun pada intinya cara melakukan perekaman silakan nanti masukkan nomor teleponnya nomor meternya atau nomor ID untuk masalah nomor telepon nomor meter atau nomor ID tadi silakan berkondinasi dengan telepon setempat apakah sama dengan nomor telepon seperti biasa saat kita melakukan pembayaran secara manual intinya jika sudah ditemukan silakan klik simpan kita klik ya oke disini untuk sementara ID pelanggannya masih kosong kalau-kalau bapak ibu untuk melakukan download di bagian sini ada adika data pelanggan Excel dan CSP untuk melakukan penghapusan tinggal dipilih nanti silakan klik hapus oke itu masalah cara merekam referensi data pelanggan kita lanjut ke catatan kami ke bagian nomor 4 perekaman data supplier pada pengatur komitmen secara teknis caranya sama saja seperti biasa disini kami menggunakan import supplier intern koneksi span namun catatannya disini harus berkombinasi atau bertanya dengan kapan setempat untuk informasi nomor kening ataupun kodi nres supplier aktif yang digunakan baik untuk PLN ataupun telkom untuk supplier saktinya tinggal login saja ke sakti dengan operator komitmen di bagian komitmen menunya untuk perekamannya upload atau input input supplier intern koneksi span silakan dimasukkan kodi KWPN kami contohkan KWPN kami KWPN bank bank 110 tipe supplier 2 penyedia barang dan jasa disini untuk filter pencariannya bisa menggunakan nomor kening atau bisa juga nanti ditambah dengan nomor nres nya untuk masalah cara mengetahui nomor kening dan nomor nres yang aktif silakan ditanyakan dengan KWPN setempat setelah itu tinggal klik cari setelah dimasukkan nomor kening tinggal klik cari jika hasilnya ditemukan biasanya akan otomatis masuk atau tersimpan oke untuk melakukan pengecikan suppliernya kita lanjut ke bagian MOH di bagian supplier disini silahkan nanti di cek apakah sudah ter-input ataupun sudah masuk ke bagian supplier disini oke kita lanjut setelah melakukan penutamaan data supplier kita melakukan mapping cua SPM untuk pembayaran PPP terkait masalah mapping cua ini jika diperlukan saja terutama untuk saturn yang pembebanan cuanya ingin terisi otomatis saat perekaman SPP ataupun cuanya yang ingin dibedakan informasi sementara seperti itu yang kami ketahui untuk wajib atau tidaknya mapping cua ini kami kurang tahu kawan-kawan bapak ibu untuk mapping cua caranya seperti biasa waktu kita melakukan mapping PPN kurang lebih sama kita coba contohkan menunya biasanya pembayaran referensi mapping cua SPM untuk PPN pen seperti biasa normalnya ini untuk PPN untuk PPP silahkan dipilih PPP ini lakukan nanti mapping cuanya disini datanya karena belum kami input tentunya tidak muncul untuk PPP oke seperti itu mapping cuanya nanti tinggal dicari disini apa misal pln telcom tinggal dilakukan mapping otomatis nanti akan termisi ke bagian disini ke sisi kanannya oke kita lanjut terkait masalah mapping cua setel itu kawan-kawan atau bapak-ibu bisa melakukan cik jumlah tagihan yang ingin dibayangkan pengembelannya secara bengkala baik itu PLN ataupun telkom sebelum melakukan perekaman SPM atau SPP atau sebelum dibayarkan untuk masalah melakukan cik ada dua cara bisa lewat menu pembayaran monitoring monitoring belanja operasional atau langsung saat ingin melakukan perekaman SPP seperti pada umumnya kita contohkan cara pertama yang ini menunya pembayaran pengatur pembayaran menunya pembayaran pembayaran ada monitoring 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 belanja operasional silahkan dipilih pelotarannya sesuai dengan keperluan penyediaannya juga dipilih misal telkom setel itu tinggal klik cari disini tentunya hasilnya masih kosong karena datanya belum di input atau belum waktunya untuk pembayaran bulan oktober nanti ini masih september september biasanya sudah kita bayangkan untuk langganan telkom atau PLN kita lanjut kecatatan kami cara kedua langsung saat perekaman SPP seperti umumnya seperti biasa perekaman SPP pengaturan pembayaran ROH catat ubah SPP jenis SPP tentunya 200 tagihan non-kontraktual 230 non-gaji pegawai 231 non-gaji sifatnya LS pastikan pilihannya belanja operasional jangan sampai salah pilih tinggal klik tambah nanti akan muncul kawan-kawan atau webbub hasilnya tagihannya akan kelihatan jika sudah saatnya atau waktunya melakukan perekaman ini tidak muncul karena belum ada datanya dan belum waktunya untuk melakukan perekaman ada informasi error atau warning SPP belanja pengasional hanya bisa dengan maksimal tanggal 17 secara sistem diberitahukan seperti itu tanggal 17 maksimal perekamannya oke kita lanjut ke catatan kami selanjutnya jika sudah dilakukan cik dan perifikasi baik oleh PPK setker ataupun pejabat yang bermenang terkait masalah ini masalah berserangan tagihannya jika ada rasa normal tidak ada yang ganjir atau tidak ada yang tidak wajak lanjutkan perekaman pembayangan SPP dan SPM namun catatannya jika dilihat berserangan tagihannya tidak normal seperti biasanya lakukan konfirmasi dengan PLN atau telekom setempat jangan langsung dibuatkan SPP atau SPM terlebih dahulu oke yang ke-8 untuk waktu kapan dimulainya melakukan pembayaran atau perekaman SPP dan pengajian SPM silahkan berkombinasi dan lihat informasi dari KPN setempat terkait masalah perekaman SPP atau SPM secara teknis sama seperti pada umumnya pengaturan pembayaran menu pembayaran RUH pembayaran catat atau ubah SPP SPP 200 230 231 pastikan pilihannya belanja pengasional klik tambah lakukan perekaman seperti biasa karena terkoneksi biasanya isian terisi otomatis terutama untuk orang SPM supplier dan juga pembuanan akun jika menggunakan mapping cua SPM tadi terakhir catatan kami ini bisa kalian bapak ibu download di bawah di screen ini kami cantumkan juga lewat media fair kiranya seperti ini terlebih dahulu pengantar informasi awal terkait masalah pembayaran common expenses melalui PPP untuk contoh dan praktik langsung kira-kira belum bisa kami sampaikan karena belum waktunya atau belum siklusnya untuk melakukan pembayaran pada intinya kawan-kawan bapak ibu silahkan nanti ikuti petunjuk arahan dan sosialisasi dan KPP setempat mengenai masalah ini karena ini sifatnya bangu biasanya kemungkinan untuk masalah terjadi kendala ataupun suatu hal di awal-awal tentunya ada dan juga nanti ada juga biasanya penyesuaian dari sistem saktinya karena ini sifatnya masih bangu dilaksanakan oleh satuan kerja yang wajib melakukan implementasi PPP ini kami mohon maaf jika penyampaian kami tentunya terdapat kekurangan atau kesalahan akhirnya kami sudah menuncapan Nabilai Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Talaw Bangke Tuh